Halo-halo para pencari fakta! Wilayah satu ini selain suhunya yang super dingin, juga menyimpan banyak hal misterius yang ditemukan di kemudian hari. Indah tahun 1820-an menjadi tahun yang diketahui pertama kali ditemukannya benua bersuhu dingin ini. Dari beberapa catatan sejarah yang aku baca nih guys, wilayah Antartika ditemukan oleh orang-orang barat saat sedang melakukan ekspedisi. Terdapat empat nama yang tercatat sebagai penemunya, yaitu Fabian Kotlip von Bellinghausen dan Mikhail Petrovich Lazarev yang melakukan ekspedisi Rusia dan ekspedisi Inggris yang dipimpin oleh Edward Bransfield dan Nathaniel Brown Palmer. Nama-nama tadi masih diragukan sebagai penemu benua tersebut. Lalu ada juga lho beberapa ketimpangan dan klaim-klaim dari sejarah dan penemunya. Siapapun yang sebenarnya pertama menemukan benua ini, tetap saja Antartika menyimpan banyak misteri, terutama pada lapisan esnya. Seperti beberapa deretan penemuan misterius dalam lapisan es Antartika yang akan aku bahas kali ini. Awalnya, para ilmuwan yang merupakan ahli geologi ini melakukan penelitian untuk mengumpulkan sampel sedimen dari dasar lautan. Jadi mereka pun melakukan pengeboran lubang sepanjang 900 meter ke dalam lapisan es Antartika. Nah, dari situ ditemukan hal mengejutkan bagi para peneliti. Terdapat batu dipenuhi hewan yang belum teridentifikasi berada di dasar laut itu. Penemuan kehidupan makhluk di lapisan es Antartika tadi diabadikan dalam video. Dari video itu terlihat ada jenis bakteri, spons laut, atau bunga karang. Terdapat juga teritip alias seaput kecil hingga jenis binatang yang diduga berbentuk predator hidroid. Para ilmuwan yang menemukan itu mengatakan bahwa organisme-organisme yang berada di lapisan es tersebut bertahan hidup dengan cara mengkonsumsi sedimen. Berdasarkan studi, bahwa sedimen-sedimen itu akan terbawa ke kawasan yang juga merupakan bagian lain dari lautan. Namun faktanya lagi bahwa kemungkinan makhluk organisme tadi akan bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Apalagi nih diketahui keadaan di bawah lapisan itu kondisinya gelap total dengan suhu minus 2,2 derajat Celcius. Masih menjadi misteri dan masih dilakukan studi. Penemuan selanjutnya ini juga ditemukan di lapisan es. Pada kedalaman 124 kaki atau sekitar 38 meter di dekat tepi sungai Kolima Siberia. Berdasarkan catatan informasi dari National Geographic, Benih tanaman yang ditemukan itu sudah berusia sekitar 32 ribu tahun. Udah tua banget kan guys? Namun perkembangan teknologi dalam ilmu pengetahuan tentu saja dimanfaatkan para ahli dan mencoba melakukan penumbuhan pada benih yang sudah sangat tua itu. Para ahli dari Rusia inilah mengidentifikasi benih tanaman yang ditemukan dalam lapisan es tadi. Dengan memanfaatkan radiokarbon sehingga usia dari buah benih itu teridentifikasi oleh ahli dari Rusia tersebut. Diperkirakan 31.800 tahun yang lalu, mereka juga melakukan ekstraksi jaringan dari benih biji beku tadi. Lalu diletakkan dalam botol sebagai metode agar benih tadi dapat memunculkan kecambah. Ternyata metode itu berhasil guys. Benih tua tadi berkecambah. Proses panjang yang dilakukan sekitar satu tahun itu memberikan hasil yang baik. Benih tersebut benar-benar tumbuh memiliki bunga serta membentuk biji sendiri. Nah hasil benih itu memiliki kemiripan dengan jenis tumbuhan silan stenopila. Faktanya lagi nih guys. Dari penemuan tersebut ditemukan bahwa Beringia Selat yang menghubungkan Alaska yang saat ini disebut Siberi Timur memiliki potensi sebagai tempat penyimpanan kehidupan kuno dalam lapisan es. Hal itu diterbitkan dalam The National Academy of Science Amerika. Berikutnya di urutan ketiga nih. Ada Pegunungan Gambursev. Yang disebut-sebut sebagai Pegunungan Hantu di Antartika guys. Pegunungan ini terkubur di bawah lapisan es Antartika. Yang sangat tebal. Sekitar 1,6 kilometer. Pegunungan Gambursev pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Rusia sekitar 50 tahun yang lalu. Dengan kerja sama para ilmuwan, insinyur, dan pilot pegunungan. Yang disebut juga dengan Pegunungan Hantu ini terkuak. Mereka menggunakan radar yang dapat menembus lapisan es dengan tebal 4 kilometer. Serta bantuan dari peralatan seperti seismik yang dapat menemukan punca gunung yang tersembunyi. Setelah itu, gunung pun menunjukkan jajaran puncak bergigi yang tingginya mencapai 2.600 meter. Bahkan disebut-sebut mirip dengan Cascade Range di American Northwest. Lalu kebisa ya disebut Gunung Hantu. Nah ternyata nih guys, Pegunungan Gambursev disebut Pegunungan Hantu karena masih menyimpan banyak misteri. Serta tidak terlihat dengan kasat mata. Ia tersembunyi pada hamparan es Antartika. Tepatnya di bawah lapisan es dan salju. Selain itu misteri yang masih menyimpan tentang bagaimana proses terbentuknya Gunung Hantu ini. Karena ternyata tidak terbentuk dari aktivitas tektonik maupun proses vulkanik loh. Biasanya kan proses tadi merupakan proses yang umum membentuk sebuah gugusan pegunungan guys. Meski menjadi wilayah, dengan suhu terdingin yang memungkinkan tak ada makhluk hidup dapat bertahan di Antartika, terutama dalam lapisan esnya. Namun penemuan fosil aneh menjadi bukti loh guys, bahwa ternyata makhluk hidup pernah mendiami wilayah ini. Fosil aneh yang diperkirakan dari zaman purba ditemukan di Antartika. Seperti pada tahun 2018, seorang ahli geologi bernama Eric Gulbranson dan John Isbell menemukan fosil hutan yang usianya sekitar 280 juta tahun lalu. Kamu bisa lihat gambar fosil hutan tersebut yang diabadikan ini guys. Fosil hutan tersebut diakini sebagai hutan kutub tertua yang eksis di kawasan Antartika. Terdapat spesimen kuno di bebatuan, sehingga teridentifikasi hutan berdaun. Selain itu, fragment fosil 13 pohon yang diperkirakan berusia lebih dari 260 juta tahun juga ditemukan. Nah melihat dari perkiraan usia fosil hutan itu, berarti nih guys, lebih dulu eksis di zaman purba sebelum dinosaurus ya kan? Selain itu, ditemukan juga fosil yang diduga bayi dinosaurus. Fosil ini setidaknya berasal dari 7 jenis dinosaurus yang baru menetas, bahkan masih dalam telurnya. Usianya diperkirakan 70 juta tahun yang lalu. Makhluk zaman purba itu juga diperkirakan berdarah panas karena sepanjang tahun di Kutub Utara. Perkiraan ini tertuang dalam jurnal Current Biology. Fosil-fosil yang ditemukan itu adalah tulang dan gigi kecil. Beberapa dari fosil tersebut hanya seukuran kepala peniti. Kecil banget ya kan? Sehingga sedikit sulit untuk diidentifikasi. Lalu penemuan fosil telur raksasa juga sempat diungkapkan dan tentunya menggagarkan para ilmuwan. Tepatnya pada tahun 2011. Fosil telur raksasa itu berada di perairan Antartika. Dengan ukuran panjangnya 29 cm, lalu lebarnya 20 cm. Jangkang dari telur tadi memiliki tekstur yang lunak. Diperkirakan nih telur hewan purba laut yang bernama Mosasaurus yang panjang tubuhnya saja mencapai 6 meter guys. Seorang ahli geologi terkemuka dunia, Profesor Gulbranson, mengatakan bahwa fosil-fosil purba yang ditemukan ini diketahui memang sudah banyak ditemukan di Antartika. Bahkan dari sejak tahun 1910. Namun tidak dieksplorasi lebih mendalam lagi. Paling terakhir air terjun darat, disebut juga Blood Falls. Ditemukan pertama kali oleh ahli geologi dari Australia pada tahun 1911. Ahli geologi yang berdama Graveith Traylor secara tidak sengaja menemukan tebing es ini di wilayah Antartika. Dengan warna yang tidak biasa yaitu merah. Melihat penampakan air terjun darah ini memang sedikit aneh dan mengerikan dengan warna merahnya. Namun hal itu tidak berkaitan dengan hal mistis ya guys. Warga plus 62 sega gitu deh. Nah ternyata hal tersebut merupakan fenomena alam guys. Aliran air berwarna merah yang muncul ini disebabkan oleh oksidasi antara air asin. Hal itu juga karena tingginya kadar garam diikuti rata-rata suhu minus 17 derajat Celcius. Oksidasi air asin tadi berasal dari danau air asin di bawah gletsur yang titik bekunya lebih rendah daripada air murni. Lalu air asin yang keluar dari bawah gletsur mengandung mikroorganisme disertai zat berunsur besi. Sehingga terjadi oksidasi karena bertemu titik beku yang lebih rendah. Disertai pula nih kondisi lingkungan yang penuh dengan oksigen. Reaksi kimia yang terjadi inilah yang membuat aliran air terjun berwarna merah guys. Terima kasih telah menonton!